Banyak yang tidak tahu aplikasi penting yang disebut dengan MyASN terutama bagi guru Kita sebagai guru itu mempunyai dua database yaitu database di Dapodik dan database di MyASN sebagai ASN Nah, keduanya itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Melajar Kali ini saya akan membahas tentang MyASN Mengenal lebih dekat dengan MyASN Penting untuk karir ASN termasuk guru Bapak-Ibu sekalian sempat mempelajar Sebagai guru ini kita mempunyai dua database Yang pertama adalah Dapodik sebagai gurunya Dan sebagai ASN-nya itu kita punya database di MyASN Bapak-Ibu sudah tahu bahwa Dapodik itu sangat penting Bila data Dapodik kita itu salah atau tidak valid Maka tunjangan profesi guru tidak akan cair Nah, sekarang MyASN yang merupakan database kedua sebagai ASN itu juga sangat penting Kalau Dapodik itu berkaitan dengan salah satunya adalah tentang tunjangan profesi guru atau TPG Nah, MyASN ini berkaitan dengan karir kita sebagai ASN termasuk guru Nah, oleh karena itu kita harus mengenal Apa itu MyASN dan fitur-fiturnya Karena ini penting untuk karir kita Nah, kali ini kita coba menelah Mempelajari apa yang ada di MyASN Nah, untuk membuka MyASN Maka di bilah alamat atau address bar Silakan dibuka dengan menggunakan browser apapun Boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Mozilla Ketik saja di sini MyASN.bkd.go.id Saya ulang MyASN.bkd.go.id Kemudian login ya Dan login Nah, kemudian loginnya seperti ini Username-nya ini menggunakan NIP Nah, password-nya itu menggunakan NIP Nomor Indok Kepegawaian NIP itu nomor Indok Kepegawaian Nah, pertama memang menggunakan NIP Nanti berikutnya bisa diganti Nah, kalau belum punya akun Nanti silakan hubungi BKD Tentu lewat TU sekolah gitu Oke, setelah login di MyASN Maka nanti terbuka seperti ini Ya, perhatikan Nah, setelah kita berhasil login Maka terbuka fitur-fitur atau menu-menu atau layanan MyASN Nanti kita cermati beberapa hal yang penting ya Namun saya tunjukkan menu-menu yang ada ya Pertama adalah riwayat ubah profil Riwayat golongan Riwayat pendidikan Riwayat jabatan Riwayat peninginan masa kerja Dan seterusnya Kemudian kalau sekolah ke bawah Di sini ada juga yang penting Adalah riwayat SKP Ada riwayat angka kredit Ada riwayat laporan kinerja Nanti ini yang berkaitan dengan karir atau pangkat kita Yaitu riwayat angka kredit Riwayat angka kredit Dan riwayat laporan kinerja Untuk kita sebagai guru yang menjabat Sebagai jabatan fungsional Angka kredit ini penting Dan ini riwayatnya harus terekam Di MyASN Kemudian juga riwayat laporan kinerja Ini juga harus terekam di MyASN Kalau tidak terekam Maka data angka kredit kita itu dianggap tidak ada Sehingga ketika naik pangkat Maka ini akan menjadi kendala Oke kita tunjukkan seperti apa Riwayat angka kredit Nah di sini ada riwayat angka kredit Tahun 2007, 2016, 2020, 2023, 2024 Ini sebutnya nomor Tapi nomor ini saya tutup sebagian Karena biasanya kalau nomor ini Walaupun ini bukan privasi Tapi kadang di blog sama YouTube Dan dihapus video kita Maka supaya aman nomor-nomor Ini saya tutup Di sini ada Angka kredit tahun 2023 Sama angka kredit tahun 2024 Yang 2023 ini adalah Yang saya dapatkan dari Pak Konversi Eh sorry Pak Integrasi Dan yang ini 2024 saya dapatkan Dari Pak Konversi Seperti kita tahu bahwa sekarang ini Untuk mendapatkan angka kredit Itu tidak perlu dupak Hanya dikonversi dari Predikat kinerja Maka oleh karena itu Kalau kita tidak paham Bagaimana membuat angka kredit Menggunakan aplikasi I kinerja pakai BKN yang nanti Selanjutnya kita sinkronkan Ke MIISN Maka pangkat kita akan terhambat Oke selanjutnya Ini adalah contoh Riwayat laporan kinerja Ini adalah kinerja tahun 2022 Ini kinerja tahun 2023 Di sini ada NIP Saya tutup Karena ini adalah privasi Nanti diwarang oleh YouTube Nah beginilah tampilan Dari I Eh sorry Tampilan dari MyASN Ini yang merupakan Database Kedua Dari seorang guru Guru itu kan Saya katakan mempunyai Dua database Yang pertama Dapodic itu penting Kalau tidak valid Maka tidak cair Tunjangan kita Tunjangan privasi guru Dan kalau di MyASN Ini juga data Tentang ASN kita Yang tentu ini Akan mempengaruhi Tentang Kelancaran Kenaikan pangkat Kalau naik pangkat Terhambat Maka kedu terhambat Oke Mudah-mudahan Bernafasat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati